Ini kita sudah on air Bapak-bapak, kita bawa ke ONR aja ya obrolan tadi ya. Jadi gimana nih Ustaz Hilmi, harus dibawa santai atau ini merupakan suatu hal yang fatal aturan kemarin? Fatal. Ya, tadi kembali kita, kalau ngomong masalah jilbab, diskusinya panjang. Sesi yang berbeda, nanti dengan Pak Yayai kita ngobrol. Ini masalah adalah, tadi saya kembali dulu, yang meramaikan itu bukan MUI, yang meramaikan awal itu adalah pembina paski beraka nasional dan purna paski beraka ketika melihat adik-adiknya diintervensi untuk tidak menggunakan hijabnya, yang sebelumnya sudah berhijab. Jadi itu, itu awal-awalnya baru bergulai ke publik, dikutip berbagai macam media, dan ini yang kita garis bawahi adalah bagaimana adanya diskriminasi antara yang pakai hijab dan tidak pakai hijab. Anaknya mau karena dipaksa untuk menandatangani aturan, kalau tidak tanda tangan, dia out. Ya, out saja kalau memang itu kewajiban. Nah, berarti itu ada sebuah diskriminasi dong. Bukannya, sekarang anaknya mau kan, berarti bisa apa? Kompromi. Ya, itu anak di bawah umur yang... Ini cuma 17 Agustus, tidak makan diganggu, Anda tidak pakai jilbab, itu saja. Bukan begitu. Ini ada syariah. Anda mau tidak tidak sholat sekali? Udahlah, tidak usah sholat, kan lagi acara, misalkan sedang berbenturan waktunya. Bukan, ini kan kontaknya jilbab itu, ayatnya, filosofinya, supaya tidak diganggu. Oh, itu kan versinya Habib. Loh, Al-Quran. Ya, versi saya, versi Quran itu, kita memanjangkan kerudung kita sampai ke dada. Iya, supaya tidak diganggu. Itu adalah efek. Loh, intinya ayatnya, supaya tidak diganggu, itu tameng. Sholat untuk menenangkan hati. Lalu, kalau hati kita sudah tenang apa, kita tidak perlu sholat. Saya bahas jilbab aja. Itu kan analoginya seperti itu. Saya bahas jilbab aja. Kalau jilbab itu Anda bilang, kalau sudah tidak diganggu, ngapain berhijab? Gitu kan, konteksnya. Jadi, sifatnya kondisional. Bukan begitu, Bip. Bukan permanen. Kalau permanen, perintah kewajiban, ujung ayatnya apa? Murka Tuhan, kalau dilanggar. Bukti apa? Katanya Tuhan, Pak? Supaya tidak diganggu. Saya kembali, tadi kita tidak akan membahas masalah ini, Pak Iyai. Masalah ini kalau dibahas cukup panjang. Ya, itu sesi yang berbeda. Saya kembali menekankan bahwa yang kita garis bawah sekarang adalah adanya diskriminasi dan intervensi adik-adik kita, muslimah, paski beraka yang berhijab untuk melepas hijabnya. Karena kalau tidak dilepas, dia tidak bisa lanjut. Meskipun sudah diklaim sukarelawan? Sukarelawan bagaimana, Pak? Informasi dari Kepala BPP, katanya sukarela. Sukarela, tanda tangan. Tadi Pak Iyai bilang, dia di bawah umur. Sudah melalui proses dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Ya, diancam seperti itu. Ya, namanya anak di bawah umur pasti pikirnya juga pendek. Daripada saya harus merelakan sebuah momen yang bersejarah ini, mungkin dia pikir pendek apa bagaimana, saya juga tidak tahu. Tapi kan kita yang di luar pasti. Statement dari yang ikut merasa diancam. Ya, mungkin kita juga tidak tahu. Kalau kita mengambil kesimpulan, diancamkan, itu tidak benar. Bukan keadilan lah, memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan. Tidak boleh. Jangan kita memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan, itu tidak baik. Begini, kita meluruskan begini. Kan kita bisa menyimak secara cermat konferensi persi yang dilakukan oleh Ketua BPIB. Sebelum, ketika setelah pengukuhan. Kita tidak bicara setelah pengibaran. Karena ketika pengibaran, atas perintah dari Presiden melalui Sekretar Negara menyampaikan supaya diberikan hak untuk di sini. Jadi, ketika itu disampaikan bahwa ini adalah sukarela. Apa wujud sukarela-nya? Maka kemudian ada tanda tangan bermaterai. Sekali lagi, ini pun juga oleh para pemerhati pendidikan ini juga tidak bisa. Karena ini anak, mesti harus didampingi juga. Yang kedua, yang melaksanakan ini kan punya kuasa. Maka tidak mungkin anak itu kemudian bisa melakukan pelayanan itu. Tapi lebih dari itu semua, sesungguhnya anak-anak pas kibraka muslimah ini, ini dijamin ketika dia melaksanakan jilbab ini dijamin oleh undang-undang dan oleh sila pertama Pancasila. Itu yang ingin kita tegaskan dalam konteks itu. Karena itulah, kita menyambut baik ketika telah permintaan maaf dan kemudian telah diberikan izin. Tetapi sekali lagi, ini tidak boleh terulang. Karena ini akan ada proses yang disebut dengan sekularisasi, liberalisasi di kalangan pala perajar, padan tujuan sistem pendidikan nasional jelas sekali. Ini bagian dari pembentukan karakter. Untuk apa? Untuk beraklak. Maka itulah dimulai dari tadi itu. Soal Habib tidak setuju bahwa ini tidak wajib. Itu silakan. Tetapi yang menafsirkan tentang kewajiban berjabat ini para mufasir. Oh, tapi kan ada satu mufasir yang tidak setuju. Tapi kan jumhurul. Kita mau yang jumhur atau kita yang minor. Kan begitu kan gitu. Evaluasi tapi harus wajib. Kalau evaluasi, sebagaimana yang disampaikan dalam Tauhsia Majelis Ulam Indonesia, yang ditangani oleh ketua dan sekjen itu, yang ada lima poin penting yang dilakukan itu. Salah satunya adalah meminta pada Presiden untuk mengevaluasi kinerja. Karena tadi yang sudah kita diskusikan, ini dianggari oleh negara, tapi kemudian memunculkan kegaduhan, dan kemudian ini adalah hal yang tidak produktif, dalam rangka untuk penguatan dan pembinaan ideologi negara. Buat gaduh kan orang lain, anaknya gak gaduh. Orang lain yang buat gaduh, anaknya yang ikut gak ada yang gaduh. Harus evaluasi tapi Mbak kinerjanya. Iya. Saya mau tanggapi MUI dulu, mohon maaf. Kalau MUI keberatan, orang yang sudah berhijab disuruh copot hijab, artinya sekarang se-Indonesia ini tahu haknya. Mereka yang tidak berjilbab, berhijab, orang-orang muslimah atau non-islam yang tidak berhijab, tapi dipaksa berhijab di sekolah negeri misalnya, atau di institusi PNS. Emang ada Mbak? Nah, itu berarti mereka boleh keberatan juga. Orang tua atau siswanya boleh keberatan juga. Emang yang ada yang dipaksa? Ada. Human Rights Watch itu sudah mengeluarkan data, pada Februari 2024. Ada kewajiban dari sekitar 15.000 sekolah negeri di Indonesia, mereka itu mengalami persoalan dipaksa untuk berjilbab. Padahal bukan agamanya Islam. Nah, ini artinya sekarang se-Indonesia ini tahu. Begitu pun sebaliknya Mbak Monik ya. Ada juga di sekolah, di suatu daerah, yang siswanya berjilbab dipaksa untuk membuka jilbabnya. Jadi memang ini sama-sama lah. Ya, namakannya saya bilang, artinya sekarang kita sudah bisa tahu posisi masing-masing. Yang berjilbab silakan, yang tidak juga silakan. Nah, jadi benar, enggak perlu rame, enggak perlu ribut. Karena apa undang-undang pasal 29 kan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan menerapkan syarat-syarat yang ada di dalam agama masing-masing. Nah, persoalannya sekarang ini tidak pernah, maaf, mungkin Kementerian Pendidikan Nasional, ini tidak sampai mengecek kasus-kasus yang ada di bawah, di sekolah negeri. Ini banyak sekali kasusnya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya ke Aceh Singkil. Sudah lama sih memang. Nah, ini orang Batak kerja di perkebunan sawit di Aceh Singkil. Tetapi mereka satu sekolahan itu harus berjilbab. Karena di Aceh. Nah, harusnya kan enggak perlu seperti itu. Nah, pesan saya adalah kalau tadi ditanya apakah BPIP ini harus ada, tentu harus ada. Kebijakan-kebijakannya yang tentu saja yang harus mengakomodasi seluruh agama di Indonesia. Karena Indonesia ini bukan negara agama tertentu. Indonesia ini punya enam agama yang diakui. Dan saat ini memang ada problem. Saya juga punya pengalaman ketika saya... Apa yang di evaluasi tidak kepalanya menurut Anda? Kepalanya boleh diganti kalau memang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebijakan-kebijakan atau visi dari BPIP itu sendiri. Nah, sejauh ini ada pernyataan yang ia katakan bahwa Pancasila musuh agama. Agama adalah musuh Pancasila. Nah, saya punya pengalaman seperti ini ya. Waktu itu saya liputan ISIS masuk Indonesia tahun 2014 di sebuah kampus sekolah agama di Jakarta. Saksi mata yang saya wawancarai menyaksikan ketika bayi at ISIS itu, ini saya ngomong tentang anak-anak mahasiswa. Pada saat bayi at ISIS, foto presiden dan wakil presiden itu dicopot. Termasuk burung Garuda dan Pancasila yang ada di tengah. Poinnya adalah memang berarti ada orang-orang yang tidak setuju dengan simbol kenegaraan kita. Simbol burung Garuda, simbol Pancasila itu. Hubungannya dengan BPIP? Nah, hubungannya BPIP perlu untuk mengedukasi generasi milenial. Karena saya bicara kasih contoh tadi adalah mahasiswa. Nah, lembaganya perlu dikuatkan justru. Orang-orang seperti Habib, Habib Sen perlu masuk di BPIP. Karena apa? Karena memang pemikiran yang berbeda itu perlu ada. Karena Indonesia ini beragam. Pemahaman dari seorang kepala BPIP yang menurut Anda salah, artinya begitu? Pemahamannya ada yang salah. Saya tidak setuju yang tadi saya bilang kan. Menyuruh orang berhijab, dicopot hijabnya sama salahnya dengan menyuruh orang tidak berhijab, dipaksa berhijab. Nah, ini salah. Tetapi ketika beliau mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan itu betul-betul real. Itu saya alami tahun 2014. Semoga sekarang ini tidak terjadi seperti itu lagi. Karena apa? Simbol itu diturunkan, artinya tidak menghargai simbol-simbol negara, simbol Pancasila dan Burung Garuda. Soal kebebasan itu saya kira kalau di Kemenpora juga harusnya sih boleh. Kita lihat dalam hal yang lain. Misalnya di olahraga, itu kan juga sekarang bebas. Dua atlet panjat tebing Indonesia cewek kemarin, yang satu pakai jilbab, yang satu tidak. Kan dua-duanya bisa berprestasi. Serahkan kepada mereka, kepada si Raja Salsabila dan Desak Made itu kan yang satu pakai jilbab. Sedangkan sama-sama berprestasi. Yaudah, seperti itulah Indonesia. Beda-beda, tapi satu jua. Itu berbeda-beda, tapi satu jua. Mahasiswa juga ingin bertanya, silahkan kami berikan kesempatan. Ya, silahkan. Duduk saja. Halo, perkenalkan nama saya Bintar Amatakbar dari Trisakti School of Multimedia. Mungkin dengan diskusi yang telah dilakukan oleh para lembaga, saya ingin bertanya, jika evaluasi yang dilakukan, BPIP dilakukan, dengan penggantian ketua BPIP dilakukan, apa sih syarat yang paling ideal menurut MUI untuk calon ketua BPIP? Yang pertama, tentu orang yang memiliki pemahaman yang utuh tentang Pancasila. Bahwa Pancasila itu lima sila, yang diawali dengan sila ketuhanan, yang kemudian diakhiri dengan sila yang kelima, itu yang penting. Kemudian apa? Tahu peta masalah di Indonesia. Tadi Mbak Monik menyampaikan, ada beberapa sekolah, misalkan yang tadi disampaikan, itulah fungsinya bagaimana di kalangan milenial justru dikuatkan pemahaman tentang ideologi. Karena konteknya perjuangannya kan berbeda, maka contoh-contohnya juga berbeda sesuai dengan kondisi pada masing-masing. Sehingga orang memiliki pemahaman yang terkait dengan Pancasila, dengan nilai-nilai mural yang ada dalam Pancasila itu. Jangan sampai orang hanya hafal Pancasilanya, tapi nilai-nilainya tidak diaplikasikan. Inilah yang saya kira dalam kontek bernegara. Karena itulah, dan kemudian bisa mengayomi, bahwa kita ini ada beraneka macam agama di Indonesia, yang semuanya hidup harus dalam kerukunan, dalam saling menghormati, saling bertoleransi, tidak saling dihadapkan. Bahwa kita ini beragam, kita ini BNK, tetapi jangan sampai ke BNK ini kemudian menembulkan bermusuhan, tapi harus tunggal IKA. Itulah kontek dalam rangka merawat NKRI itu. Dan itu semua sudah dipayungi oleh funding-funder kita, melalui pasal-pasal untuk memproteksi, supaya semuanya hidup berukun dalam kontek pengamalan yang ada di Indonesia. Salah satu yang Bang Sing, tadi katanya suruh masuk BPIP. Saya cuma ingin memahami tentang jilbab ini ya. Al-Quran itu sudah menjelaskan, menjelaskan kita semuanya. Bagi orang yang terganggu dengan wanita yang tidak berjilbab, suruh menjaga pandangannya. Menjaga pandangannya bukan berarti melengos, yang tidak melihat, tapi bersih pikirannya. Kenapa saya bilang bersih pikirannya? Karena bukan hanya pria saja yang disuruh jaga pandangannya, wanita pun juga disuruh menjaga pandangannya. Jadi bukan memandanglah kaya-kaya dengan apa? Dengan tidak berkonotasi buruk lah, pokoknya normal saja. Nah itulah kaedah-kaedah jilbab itu perlu difahami. Oke, tapi kalau dengan lembaganya bagaimana Pak? Sekarang kalau ada orang memaksa orang kaya jilbab itu apa? Itu dosa besar. Karena Tuhan sudah tidak ada, tidak pernah Tuhan dalam menganjurkan agama itu memberi kebebasan. Aku beri kebebasan pada seorang hamba, untuk membakti kepada atau menyebah padaku. Aku sudah beri ajaran dan larangan dan ancurannya. Jadi kalau ada unsur agama, di situ ada pemaksaan, itu dosa besar. Oke, Ustaz Alimai. Memaksa orang pakai jilbab, tadi dibilang dosa. Ya begitu pun orang yang memaksa untuk memakai jilbab. Ini saya sedikit, saya dapat DM tiba-tiba dari follower saya. Langsung karena tahu saya di sini. Anak-anak paskip yang bagus, yang ternyata jilbaban, akan disampaikan kemungkinan akan tereliminasi jika masih berjilbab. Jika iman Islamnya tidak kuat, apalagi pendamping dari sekolah tidak tegas, akan sangat mudah melepas jilbabnya, demi lolos jadi anggota paski beraka. Ini langsung dari para pelakunya. Jadi ini kita fokus ke sini, Mbak. Saya tidak mau fokus ke masalah jilbab dan sebagainya. Kita fokus ke masalah diskriminasi paski beraka yang muslimah. Jadi semoga itu tidak terjadi lagi. Karena itu Mbak Maria sama Mas Kribu bahwa, misalkan statementnya Pak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah apa, jika betul tindakan yang dilakukan, kemudian penceragaman dan kemudian orang yang sudah berjilbab, kemudian melepas jilbab, hanya untuk keseragaman, maka ini adalah tindakan diskriminatif. Beliau itu guru besar dalam pendidikan agama multikalca, yang luar biasa untuk memberikan pengamatan. Toko-toko agama sudah memberikan pandangan yang luar biasa. Tidak mungkin beliau-beliau para pandangan ini, kemudian, wah ini karena yang tidak. Ini pasti semuanya adalah karena kecintaan kepada negara ini, jangan sampai tatanan yang sudah bagus, kemudian terkoyak oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak subtantif, sesungguhnya tidak terlalu organ dalam kota negara, tetapi ini dikembalikan kepada konstitusi. Pancasila punya begini, undang-undang dasar begini, menjamin seperti itu, sudah dilaksanakan. Kita tidak berdebat soal masalah wajib atau tidak. Sekali lagi ini, pemahaman keyakinan tadi adalah merupakan kewajiban. Karena itulah, MOI sudah mengeluarkan lima tausiannya dalam konten hal ini dan akan disampaikan Pak Presiden. Terima kasih. Ya, mungkin memang saat ini waktunya kita mengevaluasi kementerian lembaga yang tidak sesuai dengan harapan bersama. Jadi saya kira tidak hanya BPIP, kementerian lain yang dananya besar, tapi peruntukannya itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi saya kira, mungkin ini berkahnya buat kita saya kira ya, ini momen bagi kita untuk mengevaluasi ke semuanya itu. Jadi karena persoalan kita tidak hanya di BPIP, di lembaga kementerian lain juga sama begitu. Jadi supaya pajak yang kita bayarkan kepada negara itu kembali ke rakyat lah. Tidak, ini kan sebagian besar program atau proyek yang ada di kementerian lembaga, ini kan proyek oriented, kadang-kadang itu ngada-ngada aja, istilahnya begitu, tidak sesuai dengan ini kebutuhan di masyarakat. Artinya harus dievaluasi lagi kinerjanya seperti yang. Iya, gitu. Tujuh, jadi kalau singkatnya, kalau saya sih clear aja, BPIP tetap yang harus dievaluasi adalah ketuanya. Saya yakin ketuanya kalau punya pemikiran yang visioner, maju, pandangannya itu tidak akan gaduh begini. Tapi BPIP kembalikan sebagai lembaga tank-tank saja. Tidak usah mengurusin teknis, yang mengurusin teknis kementerian. Nah, tapi kalau kementerian yang kemudian terlalu ribet atau tidak bisa mengurusin teknis, misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan, kasian juga itu ya. Sekarang kan kita lihat, banyak sekali gaduh di bidang pendidikan juga, gara-gara mungkin ya itu kepalanya juga harus ganti juga itu. Karena jelas sekali itu kritik juga banyak banget. Jadi menurut saya, kembalikan semua pada kitohnya, kembalikan semua pada yang benar, dan kalau perlu tidak cuma kementerian-kementerian, ya kalau ujungnya kementerian yang di atas tidak perlu ya ganti juga. Oke, sesaat lagi jatatan demokrasi akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, dari diskusi ini paling tidak kita paham betul, memang kita ingin mengembalikan lagi kitoh dari badan pembinaan ideologi Pancasila untuk sama-sama kembali ke jalan yang benar, memberikan edukasi dan juga pembinaan untuk bisa meluruskan kembali Pancasila di tengah masyarakat. Terima kasih sudah hadir. Bang Zin, terima kasih. Mbak Moni, terima kasih banyak. Pak Nurholis, terima kasih. Terima kasih Pak Ziat, Mas Roy, dan Ustadz Hilmi. Saya Maria Segaf akan kembali untuk Anda minggu depan di catatan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.